Kita mulai angkis pagi dengan informasi dua kapal tongkang di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan menabrak permukiman warga di pinggir sungai. Akibatnya 35 rumah hancur dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Peristiwa ini terjadi di sungai kawasan Desa Keladan, camatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapin, Sabtu sore kemarin. Warga berhamburan menyelamatkan diri setelah dua buah kapal tongkang berukuran besar menghantam rumah mereka. Kejadian bermula ketika dua kapal tongkang ukuran besar sedang sandar, namun cuaca ekstrim membuat tali kapal terlepas dan dua tongkang hanyut. Akibatnya 35 rumah warga yang ada di bantaran sungai Baruto ini rusak parah. Warga yang rumahnya rusak terpaksa harus membuat tenda darurat untuk dijadikan tempat istirahat sementara. Kapolsek Candilaras Utara mengatakan pihaknya akan melakukan mediasi bersama pemilik kapal dan warga guna membantu korban. Ini ada 35 unit rumah yang mengalami rusak berat, ringan, rusak berat sedang maupun ringan. Kemudian kerugian yang lain adalah perahu sebanyak 11 buah. Nah, kemudian total kerugian yang ditaksir di sini masih kita berkira memang mencapai miliaran rupiah. Tetapi untuk detailnya masih kita wasanakan mediasi, kita cross-check di lapangan. Diketahui kedua buah kapal tongkang besar itu milik CV Power. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Sayri Ayus melaporkan.